DPD Perpamsi Bali, Senin pagi, menggelar pelatihan manajemen perusahaan tingkat muda bersertifikasi kompetensi. Kegiatan yang akan berlangsung selama 6 hari diikuti 42 peserta dari jajaran PDAM seluruh Bali. Pelatihan manajemen perusahaan tingkat muda bersertifikat kompetensi yang digelar DPD Perpamsi Bali untuk meningkatkan kompetensi dan kesamaan persepsi manajerial dalam tim manajemen PDAM. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang pelatihan berbasis kompetensi, dipandang perlu untuk menggelar pelatihan manajemen perusahaan air minum tingkat muda bersertifikasi kompetensi. Ketua DPD Perpamsi Bali, Made Subargeyase, mengatakan, sebagai abdi negara yang bergerak di bidang air minum, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi kemampuan individu. Salah satunya, SDM harus memiliki kompetensi dalam mengembang tugas, memiliki persamaan persepsi manajerial dalam tim, mampu menganalisa dan menganalisis pelayanan air minum sehingga lebih efisiensi. Begitu pula dalam mencari dan menjaga sumber bahan bagu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu tujuannya adalah menyiapkan diri masing-masing sebagai abdi negara, abdi masyarakat di bidang air minum, ini karena khusus PDAM sebali dalam rangka untuk memajukan PDAM masing-masing di Bali. Yang berkaitan dengan kondisi air baku, kami dari DPD Perpamsi Bali menyadari dan memalumi bahwa masing-masing kondisi PDAM memiliki kondisi air baku yang sangat berbeda. Karena salah satu daripada perbedaan tersebut, bagaimana kita bisa menyikapi agar bisa menjaga ketahanan daripada sumber air baku tersebut. Karena bagaimanapun juga kita di PDAM yang bergerak di bidang pelayanan tanpa air baku, kita tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal. Atas kegigian dan partisipasi melaksanakan sertifikasi kompetensi tingkat muda, DPD Perpamsi Bali dipercaya oleh Yayasan Pendidikan Tirta Dharma Pamsi, menggelar kegiatan tingkat madia di pusat. Sertifikasi ini akan sangat diperlukan dalam menjawab berbagai tantangan yang penuh dengan persaingan. Nah ini sebetulnya masalah tingkat madia itu kita harus ada rekomendasi dari DPDD. Kita tidak bisa juga mengadakan semana-mana tersendiri, karena sesuai dengan aturan main yang ada, bahwa DPD Perpamsi Indonesia direkomendasikan sementara bisa menyelenggarakan dikelat tingkat muda. Nah apabila ada jenjang yang lebih tinggi ke tingkat madia, sudah berat itu sesuai dengan persetujuan tadi dari Wakil Ketua Pembina YPTD Perpamsi Jakarta, bahwa DPD Bali sudah layak bisa mengikuti dikelat tingkat madia. Sementara Wakil Ketua Pembina YPTD Pamsi Hariadi Priyohutomo dalam sambutannya berharap, pelatihan ini bisa memberikan solusi ancaman krisis air sebagai akibat penggunaan air baku yang tidak terkontrol. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.